ini dia nasi kerawu ini dia yang saya tunggu-tunggu dari tadi karena saya belum pernah mencoba nasi nasi kerawu itu apa nasi kerawu khas gresik nasi kerawu ini dibawakan oleh Mas Erick apa kabar Mas Erick Mas Erick silahkan kita bertanya-tanya nih nasi kerawu ini adalah kuliner dari gresik Oke jauh timur Iya kenapa namanya kerawu karena cara penyajian ketika kita makan di gresik di warungnya itu dengan di kerawu Oh iya bener-bener jadi ketika ngambil nasi pakai pastik masukin ke bungkusnya ini Oh gitu terus dikasih daun sundeng daging suwir sambalnya pun biasanya yang keumumannya di sana itu ada sebila bambu gitu kecil dicolek begitu taruh di dalam Oh jadi semuanya itu kerawuk serapan dari kata mengambil langsung iya pakai sendok ya biasanya pakai sendok gitu Iya jadi memang secara historis yang data yang saya dapatkan memang kerawuk makannya pun sebenarnya lebih enak pakai tangan ya oke di belut-belutnya kami untuk mengusaha ini berawal di tahun 2017 2017 dari awal kami memang coba masak berawal dari rasa kangen karena saya tinggal di Jakarta pengen nasi kerawu gimana caranya ya kira kami mencoba dapat resep asli dari gresik Oke dari satu pedagang kuliner di sana nasi kerawu itu memberikan kami informasi resepnya seperti ini gitu oke pulang ke Jakarta Hai saya memberikan diri masak sendiri ini Mas Erick sendiri berdua sama istri Oh berdua Oh ibu Lasmi ini istri ya ah kalau nambu Lasmi ini sebenarnya begini ceritanya Lasmi itu adalah Lasmi terakhir dari saya untuk kerja di institusi saya mengusahakan sendiri untuk usaha sendiri di awal 2017 2017 itu saya resen dari perusahaan yang saya kerja saya fokus untuk usaha ini Oh gitu oh baik iya dan nama Lasmi sendiri itu adalah kebanyakan nama orang Jawa Timur Oh gitu kan nggak mungkin saya bikin nama nasi kerawu Bu Chandra Bu siapa beda Jawa Timur jawa timurnya kurang melekat Oh gitu Oh oke oke Bu happy ya aneh banget kalau Bu Eli kan Biasa Padang Pak unik Eli gitu biasanya ya oke nah kalau nasi kerawunya si Bu Lasmi ini ada berapa macam lauk iya jadi satu porsi nasi kerawu itu ada daging sapi suwir daging sapi suwir serundeng warna merah itu cenderung merasa ke pedas terus yang serundeng hitam itu mangut itu warna hitamnya itu dari kluwak terus yang warna kuning itu lebih ke rasa yang asin berwarnaannya pun kita pakai warna alami semua yang merah dari cabe hitam dari kluwak yang kuning dari kunyit hitam dari kluwak 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 itu biasanya bahan dasar untuk bikin rawon Oh yang kayak gini iya biasanya kepayang namanya oke oke aku mabuk kepayang nah gua beri ya hehehe bahiklah nah kalau yang ini kalau ini adalah tambahan menu kami nasi paru Oh ini paru Iya ini parunya ya waduh paru serundengnya yang kuning kuning Oh yang kuning yang kuning Mas Erik Iya kuning terus ditambah dengan sambal yang berbeda terus dari situ ada timun untuk biar rasa segar tapi kalau di dalam satu bungkus ini emang disediakan tiga-tiganya ya semuanya komplit tuh ada no nah kalau yang itu oleh ini apa nih itu adalah kita mencoba memberikan solusi ini untuk orang-orang yang berada di luar Jakarta di luar Pulau Jawa untuk tetap menikmati nasi kerawu Oh iya bener ada orang gresik kali kan di Medan Kangun iya juga ya gitu ini ada ini apa sambal eh sambal kerawunya ini sambal kerawu Oke ini serundengnya ya yang pedes yang merah yang pedes yang kuning yang asli-asli saja mie instan gitu ya Iya rapi banget loh makanya kan rapi temuncerat ini itu adalah serundeng coklat itu ya hitam ya yang biasanya kalau di sana itu dinamakan serundeng mangut mamut aja ini dagingnya ya udah banyak loh tuh kemasan seperempat 250 gram oke balik nah banyak ya paling jauh proses pengiriman kemana Mas Eric paling jauh kami pernah mengirim ke Freeport wuduh jauh banget ya terus ke Sangata pernah terus ke Padang pernah Palembang pernah nah ya bosan kalian orang Palembang makan pepe lagi-pepe lagi gitu hehehe makannya pempe terus oke kalau ini nah kalau ini adalah kemasan kita untuk ke nasi boknya kalau yang ini adalah untuk kerawu klasik yang atentik dari gresik iya oh oke berarti bungkusannya seperti ini yang digresik yang lebih seperti itu ada kertasnya ada stempelnya awal mula kita usaha kerawu adalah itu kemasan itu oke sampai saat ini tidak akan kami hilangkan karena itu adalah klasik yang memang otentiknya dari gresik seperti itu wih biar perasaan digresik gitu ya makanya ya banyak memang yang orang gresik yang di Jakarta pengennya seperti itu oke ya kalau ini memang kita sajikan biar untuk kepenting rapat lebih praktis sendok gitu ya yuk mau nyomong.com silahkan pakai tangan buat cobongannya hey Oh ya ini dia nih keraunya saya sih penasaran nama ini nih sambalnya hambanya sambel itu memang bahan utamanya adalah petis petis udang memang kami datangkan langsung dari selain gurih ya please cobain serundengnya udah nih cobain daging pertama 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 ya Wow petisnya saya berasa banget ini masa sambel yang yang si temennya ini tadi serundeng yang apa yang tadi dibilang guri ya guri guri bener-bener ngeblend habis ngasih iya ya Dimas ya kalau ini baru baru atau udah lama memang udah lama tapi ada yang paru ada nasi paru Oh nasi paru baik kita cobakan nih parunya di goreng di goreng di goreng biasa ya setelah melalui proses marinasi diungkep selama semalam busuk ya tunggu memang lama ya ya karena memang proses untuk mengolah nasi krawu atau nasi paru itu memang membuatkan waktu yang cukup lama iya alah lama ya pakai nasi susah ya harus pakai nasi kita pedes nih nih ya tuh kita cobakan Hai Wow Aduh Hai saya kebanyakan Hai si parunya tuh untuk waktu Bukannya kenyal-kenyal atau garing gitu, emang gitu ya? Iya, kasih hati gula-gula gitu Kayak daging Terus sambalnya bawang atau apa? Iya, ada bahan bawang juga Terus manis ini nggak ya, kayak aku Ini saya-saya jauh pada Wow Terus coba enggak parunya dah Biasanya kan kenyal-kenyal gitu parunya Iya, biasanya juga ada beberapa yang pesen nasi kerawu plus paru Kita juga melayani Oh bisa? Iya, campur paru bisa Sebagai topping tambahan gitu ya Oh gitu, iya 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 Tapi berarti yang paru bisa kayak gini juga bungkusannya? Bisa, tapi kami masih belum menyarankan yang pengiriman di atas waktu 2 hari Oh ini nggak? Kami belum menemukan metodenya biar lebih awet sama kayak kerawu itu kan bisa lebih dari 7 hari Hmm, oke Berarti harus sabar-sabar ya mau nyobain ini ya Mantep nih Ini bakal gua taruh di diari kuliner gue deh Ayyyyy Diari kuliner, nah kalo untuk menjualannya sendiri Mas Erick Ada instagram atau gimana tuh? Instagramnya di at kerawu bulasmi Kerawu bulasmi Kerawu bulasmi ya Kerawu bulasmi, ada Whatsappnya juga disitu Pemesanan bisa disitu ya? Ya, biasa melalui Whatsapp Ini berarti ready semua Mas Eric atau pre-order atau gimana? Jadi kami setiap hari itu selalu ready stock, mencoba stock terus setiap hari. Ya kami menyarankan jika ada pemasanan yang banyak kami sarankan hamil tiga. Jadi untuk mengakumundir yang pesan lebih banyak gitu. Kalau setiap hari itu kita biasanya stock sangat berapa ya kira-kira sekitar dua... Dua ratus? Dua ratus bisa lima kilo. Sehari? Iya, stock. Kadang ada tiba-tiba mendadak pesan sore berapa porsi gitu. Kalau bisa kita layanin. Karena kita adalah bukan fast food sebenarnya. Jadi melalui proses yang cukup lama untuk memasak kerahu sendiri. Biar bumbunya lebih meresap. Terus bahan-bahan tambahannya itu seperti serundeng, sambal itu pun kami juga memperlukan proses yang cukup lama. Betul. Enggak sekali ngoseng-ngoseng-ngoseng jadi ya Mas Eric. Kalau untuk harganya Mas Eric berapa tuh? Untuk harganya, untuk yang krawu klasik, proporsinya 20 ribu. Ini 20 ribu. Oh 20 ribu. Dapet daging? Dapet daging? Wow. Muras sekali. Terjangkau. Gue kepedesan. Dapet dagingnya juga loh. Itu 20 ribu. Dapet box memang banyak beda porsi. Terus ada sendok, ada tisu. Komplit itu 25 ribu. Oh beda 5 ribu. Oh yang ini 25 ribu. Beda 5 ribu tuh ya. Goceng guys. Oke. Sedangkan yang paket daging itu harganya mulai 150 ribu. 150 ribu. Iya untuk seperempat paket daging krawu itu berat bersih dagingnya saja ya. Oh dagingnya aja. Oh berarti ini ada ukuran lain ya? Ada sampai 1 kilo. Waduh. Banyak ya. Ya dagingnya doang. Berat itu 1 kilo tuh ya. Kalau untuk paru harganya? Paru harganya sama. Oh sama? Sama kayak yang apa yang bok ya? Sama? Sama 25 ribu juga. Oh 25 ribu. Burcu ya. Enak banget. Kalian tuh. Ya belum pernah ke Gersik ya kan. Pengen nyobain kuliner Gersik. Bisa nih cobain. Cocok banget dokter Haskot khususnya. Pencinta makanan-makanan Jawa Timur. Wih betul. Wah cocok banget ini. Mantap banget. Langsung aja dikirim di Instagramnya. Di pesen di Instagramnya dimana sekali lagi? Krawubulasmi. 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 Seperti itu. Semuanya terima kasih untuk Mas Erick. Terima kasih. Sukses terus. Krawubulasmi nya. Kalau udah varian rasanya boleh mampir disini lagi. Hehehe. Itu yang kita tunggu. Itu yang kita tunggu. Selanjutnya kita mesti punya banyak sekali menarik. Betul banget. Jangan lupa abdi. LIKE Tenemos yang ketiga. Jadi jangan lupa abland Naruto. Tidak. Lo Organisation. Weла Ugh. Aufah. Selealahomi. Bicara. Wasing. missed. Saw完了 속. rồi�데. See who disipl smack?